Hai Bapak Ibu Guru Sekarang aku mau bercerita tentang Cerita Rakyat Sulawesi Utara Putri Marimbau yang gagal perkasa Dahulu kala di Sulawesi Utara Perdirilah dua gunung yang menjulang tinggi Satu gunung berada di utara Dan yang lainnya di Selatan Di masing-masing gunung itu Terdapat sebuah negeri yang subur dan makmur Kedua negeri itu dipimpin oleh seorang yang disebut Tonaas Tonaas Negeri Selatan Memiliki seorang anak laki-laki Yang diberi nama Maharimbau Sementara Tonaas Negeri Utara Memiliki seorang anak perempuan Bernama Marimbau Menurut adat Hanya anak laki-laki saja yang bisa Menggantikan orang tua menjadi Tonaas Maka ketika istrinya melahirkan Bayi perempuan Tonaas Utara Mengumpulkan penasehat negeri Dan meminta pendapat mereka Anak pertama ku nanti harus menjadi Tonaas Walaupun dia perempuan Kata Tonaas Utara Kalau begitu tuanku harus menjadikan Putri Marimbau Sebagai laki-laki Putri Marimbau tidak boleh menikah sampai kapanpun Agar rahasianya tetap terjaga Usul salah satu penasehat Tonaas Utara berpikir sejenak Kemudian berkata baiklah Kalau begitu Walau mulai hari ini Putri Marimbau Akan memakan pakaian laki-laki Dan diajarkan berbagai ilmu bela diri Ucapan tuanku Tonaas harus diikrakan dalam upacara adat Jika ikrar tersebut dilanggar Bencana besar akan menimpa negeri utara ini Pesan penasehat Sejak kecil Putri Marimbau sangat senang pergi ke hutan Yang berbatasan dengan negari selatan Di dalam hutan itu Putri Marimbau belajar bela diri Dan mengasah kemampuannya Bermain pedang serta tombak Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat Putri Marimbau pun tumbuh Menjadi gadis yang gagal layaknya seorang pria Pada suatu hari saat sedang berlatih tombak Putri Marimbau bertemu dengan seorang pemuda Pemuda bernama Maharingbau Pemuda itu menantang sang Putri beradu tombak Dan dengan tantangan Barang siapa yang kalah akan memenuhi apapun permintaan yang menang Putri Marimbau menyetujui tantangan tersebut Setelah beberapa saat Namanya tombak Maharingbau berhasil menjatuhkan penutup kepala Putri Marimbau Betapa terkejutnya Maharingbau ketika mengetahui Lawannya adalah seorang perempuan Putri Marimbau pun akhirnya mengaku pada Maharingbau siapa dia sebenarnya Sang Putri tidak sadar perbuatannya itu telah melanggar sumpah ayahnya Seketika langit menjadi gelap dan terjadilah gempa bumi Yang disusul hujan lebat Negeri utara dan selatan tidak mampu lagi menampung air hujan Dan kedua negeri itu menjadi danau Yang kini dikenal sebagai danau Tondano Danau Tondano adalah danau paling luas di provinsi Sulawesi Utara Danau Tondano berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut Terima kasih